Saudari dan saudara yang terkasih, ada seorang yang aneh. Oleh itu, dikuasai oleh macam-macam kejahatan dan oleh tindakan-tindakan yang merugikan orang-orang lain. Rambutnya gondrong, diri mengurus dirinya sendiri, pakai yang sobek-sobekkan, baw, diri kenal sebagai seorang yang suka memfitnah, suka mengganggu wanita-wanita, suka mabok, takderimara wangnya. Malahan suka menyeksa orang-orang lain, mengecek orang-orang lain. Maka jangan heran bahwa orang itu dibenci oleh teman-teman, oleh siapapun yang berjumpa dengan dia. Dihindari, diasingkan, diusir dari persaudaraan, menakutkan. Maka terpaksa orang itu tinggal di lubang-lubang di kuburan yang kosong. Di situ dia hidup, berpuasa, sendirian, dihindari, dibenci oleh orang-orang lain. Dia kesepian. Dia melamun, maka macam-macam pikirannya, macam-macam mata yang kosong ada padanya. Orang yang takut. Tidak ada seorang pun yang berani melewati kuburan itu. Siapa kiranya bisa memanusiakan dia? Siapa kiranya yang sanggup menggunakan tangan, mengambil risiko? Kau pun anak kesayangan dari Tuhan. Tidak ada. Datalah Yesus. Manusia istimewa. Begitu dia melihat datanglah Yesus. Muncullah suatu harapan di dalam hati orang yang aneh itu. Kok ada orang yang berani datang kepada saya? Maka dia juga lari, lari, lari. Kepada Yesus. Terjadi suatu pembicaraan. Terjadi suatu pengakuan kepada orang itu. Engkau pun anak kesayangan dari Tuhan. Ternyata dia sudah bertahun-tahun lamanya. Macam-macam pikiran-pikiran yang kosong, yang tidak ada arti, yang aneh-aneh menguasai dia. Namanya legion. Tak terhitung banyaknya. Terjadi pembicaraan. Orang itu sebenarnya sudah bertah pada dirinya sendiri. Tuh, itu nasib saya. Saya dibuang oleh masyarakat. Saya dijauhi, dibenci oleh siapapun juga. Saya tidak diperhitungkan. Ya sudah. Tapi Yesus mengatakan. Kau adalah sesama saya. Kemudian orang itu berubah. Berubah. Baru sekali ini dia bertemu dengan orang yang menyapa dia sebagai sesama manusia. Dia lompat kegembiraan. Enthusias, luar biasa. Semangat. Tapi sial. Sialnya di sekitar itu ada banyak babi-babi di lereng. Babi-babi terkejut. Ada lompatan, ada teriakan, kegembiraan. Maka babi-babi itu lari. Lari. Tidak sadar bahwa sebentar lagi ada danau. Mereka tidak bisa berhenti. Salam undoro. Hayo-yo. Baku. Kabur. Mati semuanya. Kemudian orang itu. Minta kepada Yesus. Boleh tidak saya ikut sama kau. Padahal kau saya merasa aman. Tidak kata Yesus. Kau harus tetap tinggal di sini. Kau harus menjadi saksi. Bahwa perlukan. Bahwa cinta. Bahwa memanusiakan orang-orang lain. Itu jauh lebih bagus daripada membenci. Mengasingkan sesama manusia. Bahwa manusia yang sakit. Bahwa manusia yang kerasukan roh jahat. Bahwa manusia yang aneh-aneh. Bahwa manusia yang diasingkan. Membutuhkan. Rangkulan. Pengampunan. Cinta kasih. Kebaikan. Kehangatan. Tolong teritera. Bahwa kau pada diri Yesus mengalami. Perubahan. Dia teritera. Tapi orang-orang setempatnya. Rugi. Babi saya mati semuanya. Berapa orang ini habis. Maka mereka datang kepada Yesus. Minta supaya Yesus meninggalkan mereka. Material itu nampaknya seringkali lebih besar artinya daripada menerima Yesus. Sekarang tinggal kita. Kadang-kadang kita juga berjumpa dengan orang-orang yang tidak berkenan di hati kita. Kadang kita berjumpa dengan orang yang kita tetap aneh. Menakutkan. Mau tidak kita seperti Yesus. Merangkul dia. Merangkul dia. Mengampuni dia. Memanusiakan dia. Memperlakukan dia secara wajar. Hormat kepadanya. Itu rasanya lebih bagus. Obat itu lebih mujarab. Daripada menjauhkan. Daripada membuang. Daripada menghindari dia. Biar kita hidup sebagai saudara satu sama lain. Semoga demikian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.